Rasman Arief Nasution, pengacara yang agir-agir ini santer diperitakan karena terlibat polemik dengan sesama pengecara dan artis diketahui melaporkan sejumlah orang ke Polda Sumatera Utara. Adapun laporan ini menyangkut pelanggaran Undang-Undang Informasi terkait transaksi elektronik atau ITE. Sejumlah orang yang dilaporkan Rasman Arief Nasution ke Polda Sumut diantaranya Deni Carista dan Uyakuya. KB Tumas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Polda Mitrojaya. Sebab Rasman Arief Nasution turut disebut dilaporkan oleh Deni Carista. Rasman Arief Nasution mengatakan dirinya sengaja melaporkan Deni Carista ke Polda Sumut karena kasus pencamaran nama baik. Dia pun menantang agar Deni Carista untuk datang ke Kota Medan memenuhi panggilan penyidik. Rasman meminta agar Deni Carista menyewa jet pribadi yang sempat dipamerkannya. Sama halnya saat dia melaporkan Uyakuya dan Richard Lee, Rasman sengaja mengadu ke Polda Sumut. Dia mengaku tidak menggunakan kekuatan penuh untuk melawan Deni Carista, Uyakuya, dan Richard Lee. Rasman bahkan membantah ucapan Deni kalau dia bisa mengatur Polri agar kasus ini tetap diusut di Sumut bukan ditarik ke Mabes Polri. Terima kasih telah menonton!